Dalam Ramalan Primbon Jawa, ada delapan penyebab mengapa rezeki kamu kurang lancar atau susah untuk didapatkan. Ramalan Primbon Jawa ini dipakai masyarakat Jawa sebagai pengangan untuk melihat kehidupan sehari-hari, termasuk rezeki dan jodoh. Dalam mencari rezeki maupun jodoh, alangkah baiknya bagi kamu untuk menghindari delapan masalah penyebab mengapa rezeki kurang lancar menurut Primbon Jawa. 1. Kurang bersyukur Kebanyakan orang sekarang selalu merasa kurang akan nikmat yang diberikan kepadanya, dan tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Padahal kalau kita mau bersyukur, secara otomatis nanti rezeki kita akan dimudahkan dan dilipat gandakan oleh Tuhan. 2. Kurang berdoa dan kurang iftiar Menurut Primbon Jawa, salah satu penyebab rezeki seret adalah karena malas, malas berdoa, dan malas berusaha. Dalam bekerja, tidak hanya bekerja keras tetapi juga harus bekerja cerdas, di samping itu kita harus bekerja secara ikhlas. Apabila ketiga itu sudah dilaksanakan, maka nanti rezekinya pasti akan bagus dan tidak akan seret lagi. 3. Kurang bertobat Menurut Primbon Jawa, rezeki seret dikarenakan juga karena diri kita sudah menjadi sombong dan sudah tidak merasa bersalah. Jadi sebaiknya kita harus memohon ampun dan bertobat kepada Tuhan agar hati kita dibersihkan dan mempermudah menarik rezeki. 4. Terbawa mental Terkadang kita hanya ikut-ikutan dalam merintis sebuah usaha tanpa melihat kemampuan apa yang kita miliki. Hal itu membuat rezeki kita tidak akan bertambah, seret, bahkan bisa bangkrut. Jadi sebaiknya carilah usaha dan pekerjaan yang disenangi dan sesuai dengan kemampuan. 5. Kurang pasrah Menurut Primbon Jawa, apabila semua usaha telah dilakukan, mau itu sudah berdoa, bersyukur, bekerja keras dan lainnya. Maka jalan terakhirnya adalah berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun hasilnya kita terima dan syukuri pemberian Tuhan tersebut. 6. Memiliki angan-angan yang terlalu tinggi Berangan-angan dan mematok target tanpa mengukur kemampuan yang dimiliki. Bisa saja kita berangan-angan seperti itu, tapi harus diiringi dengan meningkatkan kemampuan dan skill, agar mimpi kita itu bisa terwujud. 7. Pelit Banyak yang mengira kalau pelit akan menjadi kaya, padahal orang yang pelit itu cenderung hatinya tertutup makanya rezeki tidak mau mendekatinya, jadi harus banyak bersedekah. Karena bersedekah, rezeki kita akan bertambah. 8. Ingin kaya mendadak Pengen cepat kaya menjadikan diri kita mempunyai pikiran untuk menggunakan cara jalan pintas seperti mengakali orang lain, menipu orang lain, jalan pesugihan yang membuat rezekinya itu tidak halal. Ini juga menghambat rezeki kita yang akan datang, jadi kelakukan ini harus diperbaiki, jangan sampai menggunakan cara yang tidak diperbolehkan oleh agama dan keyakinan masing-masing untuk menjadi kaya. Itulah 8 penyebab rezeki kamu kurang lancar, sehingga perlu dihindari agar rezeki kita ke depan semakin banyak dan dilapangkan oleh Tuhan.